Halo semuanya Assalamualaikum Mam kembali lagi di channel Mama Resya di video kali ini Mama Mama Resya akan melakukan makeover pada kompor gas dua tungku Mama Resya ya Nah ini stiker yang akan Mama Resya pasang di kompor ini ya ini adalah stiker bermotif daun monstera warnanya putih ya Mam sebelum memasang stiker kompor di kompor ini terlebih dahulu kompornya ini kita lap atau kita bersihkan ya karena proses pemasangan stiker kompor ini kompor harus bersih dan bebas dari minyak gitu ya enggak ada minyak-minyaknya sama kotoran yang kecil-kecil ya nah ini tombol on-off nya atau buat nyalain si kompor ini kita buka ya dan ini ya Mam bisa dilihat ini kotor sekali di dalamnya ini harus kita bersihin dan ini nanti Mama Resya cuci ya biar bersih dan ini juga kelihatan ya kotoran di dalamnya itu ini harus dibersihin tebal sekali ya kotorannya karena udah lama sekali enggak dibersihin ya baru kali ini dibersihin semenjak si kompor ini dibeli ya bagian on-off nya ini nah ini sepertinya kotorannya lengket ya Mam jadi harus kita bersihin dengan lap basah nanti setelah bersih atau kotorannya udah hilang baru kita bersihin dengan lap keringnya ya 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 nah ini si kompornya sudah bersih ya sudah nggak ada lagi kotoran kotoran dan tidak ada minyak-minyak lagi ya yang lengket di kompor ini lanjut ini stikernya sudah bisa kita pasang di kompor ini ya dan ini kita coba ya stikernya dipasang di atas si kompor ini dan ini daun monsternya ini harus pas di tengah-tengah ya Mam jadi ini Mama Resia ukur dulu antara si kompor dan stikernya kalau sudah pas di tengah-tengahnya ini ini nah ini nanti stikernya ini Mama Resia lipat di bagian tengahnya ya dan di bagian kiri kanannya itu nanti juga Mama Resia lipat ya ini adalah cara Mama Resia memasang stiker kompor ya Mam dengan cara melipat bagian tengahnya dulu nah terus tadi itu bagian pinggir pinggir kompornya itu Mama Resia apa namanya garis tadi ya Mama Resia tandain dan ini juga dilipat bagian pinggir pinggir kompornya itu ya tujuannya biar daun monstera itu tepat di tengah-tengah ya Mam dan kiri kanannya itu juga pas gitu ya nah ini sudah dilipat di bagian tengah-tengahnya ini ya Mam nah ini kelihatan ya lipatannya nah ini sudah dilipat di bagian tengah-tengahnya ini ya Mam nah ini kelihatan ya lipatannya bagiannya juga sudah dilipat ini terlebih dahulu tengah-tengahnya ini Mama Resia potong bagian lapisan kertas stikernya ini ya bukan stikernya ya yang dipotong ya Mam bagian lapisan kertasnya jadi kalau mengguntingnya itu harus guntingnya itu harus ngambang ke atas gitu ya jangan sampai stikernya itu kepotong nah ini bagian tengah-tengah stikernya ini sudah dipotong lapisan kertas stikernya ya lanjut ini yang di pinggir-pinggirnya ini Mama Resia potong juga lapisan kertas stikernya ya caranya sama ya waktu memotong di bagian tengahnya jadi stikernya itu jangan sampai terpotong ya Mam nah ini lapisan kertas stikernya sudah Mama Mama Resia potong ya bagian tengah dan bagian pinggir-pinggir gitu ya lanjut ini Mama Resia mau pasang stiker daun monsteranya ini terlebih dahulu sebelum dipasang stikernya ini diukur dulu ya bagian tengah kompor kompor dan bagian tengah stikernya itu ya kalau sudah pas bagian tengah-tengah kompornya itu lalu kita tarik lapisan kertas stiker ini ya ditariknya pelan-pelan ya jangan sampai melembung atau ya si stikernya ini ditarik pelan-pelan sambil diusap-usap gitu ya biar supaya rapi si stikernya ini nah itu sudah terpasang ya di bagian sebelahnya si stiker ini sudah terpasang di kompornya lanjut ini Mama Resia pasang lagi stiker ini di bagian tungku sebelahnya ya atau di bagian kompor yang sebelahnya ini nah ini terlebih dahulu Mama Resia lepas bagian lapisan kertas stikernya ya dilepasnya pelan-pelan ya Mam jangan sampai kusut dan mau lembung gitu apa gelembung gitu ya kita tarik pelan-pelan bagian kertas stikernya ini sambil diurut-urut biar supaya tidak ada gelembung atau kusut gitu ya si stikernya mama Maksud dan dan ini adalah bagian samping kompor ini ya ini stikernya terlalu kepanjangan di bagiannya ini ini harus kita potong ya Mam nanti baru ditempelkan memotongnya itu jangan sampai miring ya nah lanjut ini di bagian sisi kompor ini ya ini stikernya Mama resia kita potong ya bagian sisinya ini biar supaya memudahkan Mama resia dalam memasang stikernya setelah menempelkan sisi kompornya tadi ini ada on off kompornya ini ya yang untuk menghidupkan si kompornya itu Mama resia lubangi lalu Mama resia masukkan tombol on off ini ke dalam stikernya ya ya Mam karena sudah dilubangi tadi ya Nah rapikannya nah ini bagian sisi sebelah kiri kanannya sudah terpasang ya dengan rapi si stikernya dan depannya juga gitu nah lanjut ini sekarang Mama resia mau melubangin atau memotong bagian stiker yang di tengah-tengah tungkunya itu ya Mam ya 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 selamat menikmati 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 Terima kasih yang sudah menonton video Mama Resya dari awal sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video Mama Resya selanjutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya